Lalu bawah saudara bilang, aduh ya Tuhan, ini kok saudara sakit ya, kok kurus sekali. Mungkin saudara gugup dengar begitu. Lalu saudara pergi ke dokter periksa apakah sehat atau ada yang salah dengan saudara. Misalnya saudara ke rumah sakit. Lalu lihat orang sakit, dia terus bilang, waduh ini kelihatannya sehat banget. Nah orang sakit kalau dibilang begitu, senyum. Jadi seger lagi. Lalu panggil dokternya. Pak dokter periksa saya. Ya kan langsung, wah ada tamu yang bilang, kok saya tambah sehat kelihatannya. Dokter bilang, oh kamu udah sehat sekarang, boleh pulang. Saudara perkataanmu bisa menyembuhkan orang. Bilang sampingnya, perkataanmu bisa sembuhkan seseorang. Perkataanmu bisa membawa kehidupan atau menghancurkan kehidupan. Haleluya. Coba lihat ayat 14. Again, 13. Wisdom in the mouth of the righteous. Ya, di bibir orang benar, berpengertian, ya terdapat hikmat. 14. Wise people store up knowledge. Ayat 14, ya orang bijak menyimpan pengetahuan. Oke, let's keep all this, let's come. The whole chapter is so beautiful. The whole chapter is so beautiful. Seluruh pasal ini begitu indah. Verse 20. The tongue of the righteous is silver. Lidah orang benar, ya seperti perak. Verse 21. The lips of the righteous feed many. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Are you watching how many times it talks about the mouth of the righteous? Saudara lihat berapa banyak kali disebut apa mulut orang benar. The lips of the righteous. Bibir orang benar. The words of the righteous. Perkataan orang benar. If you are being righteous, it's not enough. Kalau saudara jadi benar aja itu tidak cukup. You must do righteousness. Saudara harus lakukan kebenaran. You must speak. Bring the righteousness outside your mouth. Saudara harus ucapkan, membawa kebenaran itu keluar dari mulut saudara. Look at 19. Coba lihat 19. Beautiful, beautiful verse. Ayat yang sangat indah. Again about mouth. Lagi-lagi tentang mulut. Verse 18. Ayat 18. Siapa yang menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Spread slander is a fool. Siapa yang menggosip adalah orang bebal. Negatif usage of your mouth. Ya, itu penggunaan negatif untuk mulut saudara. Are you listening? Saudara dengar? Hello. Hello. Good morning. Selamat pagi. Beberapa dari saudara sudah mulai doa buat saya. Beberapa dari saudara dapat mimpi dan penglihatan. The Bible says in the last days. I will pour out my spirit upon all flesh. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. The old man shall dream dreams. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Why? Kenapa? They sleep during the message. Karena tidur pas lagi kotbah. Not you, you're awake. Bukan jemaat di sini. Di sini semuanya bangun. Sadar. The young people. Anak-anak muda akan mendapat. Shall see vision. Teruna-teruna dapat penglihatan. Television. Visi ya. Televisi. Begitu. So your tongue. Tell your neighbor. Your tongue. Lidahmu. It's very important. Sangat penting. You can be blessed by your mouth. You can stay cursed with your mouth. Saudara bisa diberkati oleh karena mulut saudara. Saudara bisa tetap terkutuk karena mulut saudara. Amen. Miracle is in your mouth. Mujisat ada di mulutmu. Your life is not in the hands of the doctor. Hidup saudara tidak ada di tangan dokter. Hidup saudara tidak di tangan iblis juga. Bukan di tangan dunia juga. Bahkan bukan di keluarga. Your life. Hidup saudara. Ayo saudara. Di mana? Say it. Ayo katakan. Katakan. Say it. Katakan. In my mouth. Di mulutku. Somebody say it. In my mouth. Ayo katakan. Di mulutku saudara. My blessing. Berkatku. My prosperity. Kemakmuranku. My victory. Kemenanganku. It's in my mouth. Ada di mulutku. Not in the hands of the pastor. Bukan di tangan pak pendeta. It's in you. Di dalam saudara. Amen. Mari kita baca satu ayat lagi. Verse 22. The blessing of the Lord. Berkat Tuhan. Makes you rich. Yang menjadikan kau kaya. He adds no sorrow. Ya susah payah ya. Tidak ditambahinya. Ada terjemahan lain katakan. In the Amplified. Dalam Alkitab Amplified. Oke oke. Let's see message. Coba lihat versi the message. God's blessing. God's blessing. Not your hard work. Berkat Tuhan lah. Bukan kerja kerasmu. I believe in hard work. Saya percaya kita harus kerja keras. Many people work hard. Banyak orang kerja keras. And they save the money. Nabung uang. But there is no blessing in it. Tapi tidak ada berkat dalamnya. How you know? Bagaimana tahu? All the money they save. Goes to the doctor. Semua uang yang mereka tabung. Buat bayar dokter. But you people. Tapi saudara disini. You will not use your money. To pay the medical bills. Saudara tidak akan gunakan uangmu. Untuk bayar rumah sakit. You will use your money. For your children. And grandchildren. And great grandchildren. Saudara akan gunakan uangmu. Untuk anak cucumu. Sampai cicit-cicitmu. Saudara amin. Amen. Amen. Saya pikir ini khotbahnya buat saya saja nih kayaknya. Amen. Oh thank you so much. Terima kasih banyak. Untuk kita semua ya. God bless you. Amen. God's blessing. Berkat Tuhan. Menjadikan hidupmu kaya. Menjadikan hidupmu kaya. Kaya itu artinya bukan uang. Kaya itu senyum yang kau miliki. Hati bahagia yang kau miliki. Kaya itu penuh sukacita. Kaya itu memiliki hikmat. Amen. Pilihan yang positif ya. The world calls it as 80-20 principle. Ya di dalam dunia menyebutnya prinsip 80-20. The smart people. Orang-orang cerdik, cerdas. Wise people. Orang-orang bijak. They use 20% of the time to do 80% of the work. Mereka gunakan 20% waktu untuk menyelesaikan 80% pekerjaan. 80% pekerjaan yang penting. Slowly. Did you understand what is that? Saudara, mengerti yang saya katakan? Slowly. One more time. Ya. Orang dunia katakan begini ya. Orang yang efektif itu menggunakan 20% waktunya. Untuk menyelesaikan 80% pekerjaannya. Amen. Amen. And those who are not wise. Dan orang yang tidak bijaksana. They use 80% of the time. Mereka gunakan 80% waktunya. To do 20% of the work. Untuk melakukan 20% pekerjaan yang penting. To keep failing and keep trying and keep failing and keep trying. Mereka terus mencoba gagal, mencoba gagal. But you people are not like that. Tapi jemaat disini tidak begitu. You are blessed people. Saudara jemaat yang diberkati. The blessing of the Lord. Berkat Tuhan lah. Makes you. Yang menjadikan engkau. Victorious. Penuh kemenangan. Prosperous. Makmur. Amen. Joyful. Bersuka cita. You are not. God has not given you money. For you to use it. Tuhan tidak memberikan saudara uang untuk digunakan. Untuk beli obat. Maybe you buy Bible. And give it to people. Saudara lebih bagus beli Alkitab. Kasih ke orang-orang. The blessing of the Lord. Berkat Tuhan. And nothing that you do. Can improve on God. Dan tidak ada. Yang engkau kerjakan. Bisa nambahkan sesuatu ke Tuhan. The job that you have. Pekerjaan yang kau punya. The house that you have. Rumah yang kau miliki. The family that you have. Keluarga yang kau miliki. It's not because you are smart. Itu bukan karena engkau cerdas. It's a grace of God. Tapi itu kasih karunia Allah. It's a blessing of God. Itu berkat Tuhan. It's a favor of God. Tell your neighbor. The dress that you wear. It's God's favor on you. The smile that you have. It's God's favor on you. Amen. The house that you have. The job that you have. It's God's favor. This morning. I want to tell you. You can change the way you live. If you can change the way you think. Saudara ya. Saudara bisa mengubah cara hidupmu. Kalau saudara bisa mengubah cara pikirmu. Sebagaimana ia berpikir dalam hatinya. Demikianlah hidupnya. Dirinya. If you think you are poor. You will live poor. Kalau saudara berpikir saudara miskin. Saudara akan hidup miskin. If you think rich. You shall be rich. Berpikir kaya. Maka saudara akan jadi kaya. And if you keep thinking. Kalau saudara terus berpikir. My father is a rich father. Bapakku bapak yang kaya. I'm a rich child. Aku anak yang kaya. Even if you don't have money in your pocket. Sekalipun saudara tidak punya uang di kantong. Money will follow you. Uang akan mengikut saudara. Saya selalu bilang sama Jemaat. You know next month I will be in Nigeria. Bulan depan saya akan ada di Nigeria. You know a few months back. I mean last month I was in France. Bulan lalu saya ada di Perancis. The previous month I was in America. Bulan sebelumnya saya di Amerika. Di Kanada. So people ask me. Orang-orang tanya saya. How come you are traveling everywhere. Oh bagaimana bisa Bapak berpergian kemana-mana. Who books your tickets? Yang bayarin tiket siapa? I work for government of heaven. Saya kerja buat pemerintah sorga. And my government, my king books my tickets. Pemerintah saya, Raja saya yang pesankan tiketnya. Hallelujah. Amen. The government of heaven pays higher than government of America or Indonesia or India. Saudara pemerintahan sorga menggaji lebih besar daripada pemerintahan Indonesia. How many of you work under the government of heaven? Berapa banyak yang kerja di bawah pemerintah sorga? Kerja sama pemerintah sorga. Kau lampaikan tangan, katakan hallelujah. Amen. Amen. I was in India, Punjab. Saya ada di India, daerah Punjab. Saya tanya sama pendetanya. Do you know money follows me? Oh, we don't know. Shall I show you? Yeah. See, I have the purse in my back pocket. My wallet is in my back pocket. Money always follows me. Wherever I go. Amen. Money follows me. Come on, clap your hands to God. And they get very angry with me. No, you tell us some shortcut for ministry. Shortcut for ministry. Shortcut for business. Shortcut for promotion. I tell them. If you look for shortcut in your life, it will cut short your life. Yeah. If you look for shortcut in business, you can ask Pak Helmi, he will tell you. He is the best businessman I have ever seen in this year. Amen. I should give him the best businessman and best servant of God award. Amen. Hallelujah. You know why? It's not about the money. It's not about the ministry. It's about the heart. It's about the heart. Amen. Many people have great ministry. Big business. But they don't have a good heart. Hello. Have you come across people like that? Yeah. But I'm so glad. This is a very rare combination. And I hope that anointing overflows all of us. And I hope that anointing overflows all of us. Amen. Amen. We have a best God. Best God. We will have best business. We will have best ministry. We will have best ministry. Best family. Everything will be best. Alleluia. How many of you believe you have a good God? How many of you believe you have a good God? You have a good God. You have a good God.